Saudara para panelis debat Capres-Cawapres diminta menandatangani fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal kepada siapapun. Hal ini disampaikan salah satu panelis debat pertama Capres-Cawapres Ahmad Taufan Damanik. Nantinya para panelis akan dikarantina dan diminta untuk menandatangani fakta integritas yang sudah dipersiapkan KPU. Salah satunya meminta para panelis untuk menjaga kerahasiaan pertanyaan debat. Kami akan dikumpulkan di satu lokasi untuk dikarantina dan untuk itu juga diminta menandatangani satu fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam yang akan dibawakan oleh moderator tertentu yang sudah dituju oleh KPU juga untuk kemudian menanyakan soal-soal yang ada tadi kepada pasangan calon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!